Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa sahabat youtube vlog maribat besenis nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview yang ketiga ya maaf ini tadi seharian agak sibuk tidak sempat melakukan live nah kali ini akan saya kasih materi tentang review perkembangan tentang barang yang hilang nah saya baru menemukan bahwa kalau terjadi barang hilang yang disupi menggunakan resi otomatis pakai JNT ini akan terjadi pingpong jadi di tahap awal dari email yang dikonfirmasi oleh pihak JNT saya suruh mengajukan komplain ke supi nah setelah dari supi itu dipingpong lagi ditanyakan ke JNT nah kita lihat sekarang dari JS nya JNT saya akan buka CS daripada JNT karena ini sebuah sistem ya sebuah sistem yang terjadi di marketplace maka harus saya review sebenarnya bagaimana kalau ada kasus-kasus seperti ini penyelesaiannya karena maribat bisnis telah menguji berbagai sistem marketplace bagaimana SOP yang profesional itu sebenarnya yang harus dilakukan begitu ya jadi semua sistem di marketplace akan saya uji di tingkat profesionalitasnya nah karena ini ada marketplace besar sehingga sistem itu memang harus-harus benar-benar baku kita lihat proses penggantiannya ini adalah materi ketiga saya materi ketiga saya yang saya cek nah coba saya cek JNT ya saya ketik lagi saya masuk di grup JNT dulu nah ini di grup JNT nah ini kasus ini saya share di JNT ya saya share di JNT apa jawabannya selamat pagi kak untuk paket dengan resi JP 2590 58 5685 telah diproses auto claim via SOP dan diinformasikan kakak sudah kami WA untuk bukti pelaporan SOP agar dananya bisa segera cair dan diinformasikan untuk semua paket SOP sistemnya claim ke pihak SOP JNT tidak dapat mengganti rugi secara internal nah ini adalah proses yang harus diketahui sahabat vlog ya sahabat youtube semua harus memahami bagaimana sebuah sistem itu diatur sedemikian rupa oleh SOP kita lihat lagi secara internal kami bantu informasikan ke pihak SOP untuk memaksimalkan prosesnya kak nah ini yang terjadi nah sekarang kita lihat apa yang terjadi pada email SOP saya coba sahabat youtube ya di dalam sistem SOP kita cek wah ini banyak sekali email yang masuk dari SOP halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa sahabat youtube vlog baribad bisnis nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview yang ketiga ya maaf ini tadi seharian agak sibuk tidak sempat melakukan live nah kali ini akan saya kasih materi tentang review perkembangan tentang barang yang hilang nah saya baru menemukan bahwa kalau terjadi barang hilang yang di SOP menggunakan resi otomatis pakai JNT ini akan terjadi pingpong jadi di tahap awal dari email yang dikonfirmasi oleh pihak JNT saya suruh mengajukan komplain ke SOP nah setelah dari SOP itu dipingpong lagi ditanyakan ke JNT nah kita lihat sekarang dari JS nya JNT saya akan buka CS daripada JNT karena ini sebuah sistem sebuah sistem yang terjadi di marketplace maka harus saya review sebenarnya bagaimana kalau ada kasus-kasus seperti ini penyelesaiannya karena marifat bisnis telah menguji berbagai sistem marketplace bagaimana SOP yang profesional itu sebenarnya yang harus dilakukan begitu ya jadi semua sistem di marketplace akan saya uji di tingkat-tingkat profesionalitasnya nah karena ini ada marketplace besar sehingga sistem itu memang harus-harus benar-benar baku kita lihat proses penggantiannya ini adalah materi ketiga saya materi ketiga saya yang saya cek nah coba saya cek JNT ya JNT saya ketik lagi saya masuk di grup JNT dulu nah ini di grup JNT nah ini kasus ini saya share di JNT ya saya share di JNT apa jawabannya selamat pagi kak untuk paket dengan resi JP 2590 58 5685 telah diproses autoclaim via SOP dan diinformasikan kakak sudah kami WA untuk bukti pelaporan SUPI agar dananya bisa segera cair dan diinformasikan untuk semua paket SUPI sistemnya klaim ke pihak SUPI JNT tidak dapat mengganti rugi secara internal nah ini adalah proses yang harus diketahui sahabat vlog ya sahabat youtube semua harus memahami bagaimana sebuah sistem itu diatur sedemikian rupa oleh SUPI kita lihat lagi secara internal kami bantu informasikan ke pihak SUPI untuk memaksimalkan prosesnya kak nah ini yang terjadi nah sekarang kita lihat apa yang terjadi pada email SUPI saya coba sahabat youtube ya di dalam sistem SUPI kita cek wah ini banyak sekali email yang masuk dari SUPI kita lihat perkembangan apa yang terjadi pada SUPI ketika SUPI saya email laporan-laporan data-data yang dikirimkan oleh JNT nah chat with Marifat Bisnis SUPI tertanggal berapa di tanggalnya nah ini ada tertanggalnya tanggal 2 ya tanggal 2 April ya tanggal 2 April 2021 hai kak Marifat Bisnis mohon maaf atas kendala kamu mengenai pesanan kamu yang hilang dengan rincian nomor pesanan 2103139V9B3XFF nomor C JP 25 90 58 56 85 kami akan bantu laporkan kendala kamu ke pihak CNT agar dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan estimasi 7 hari ke depan mohon menunggu terlebih dahulu ya kak nanti kami akan konfirmasikan jika sudah ada update nya nah salam hangat namanya Edo yang ngirim dari kasus ini entah ini berupa konfirmasi atau bagaimana tapi sudah mulai saling lempar bola saling lempar dari SUPI ke JNT dari JNT ke SUPI disini saya akan menguji tentang sebuah kebenaran konsep ya karena ini marketplace besar JNT juga perusahaan ekspedisi besar yang profesional itu sebenarnya saya menguji seberapa besar tingkat tanggung jawabnya tingkat tanggung jawabnya penggantian ketika barang hilang kasus seperti ini sehingga teman-teman teman-teman online shop teman-teman marketing online marketing digital yang bermain di SUPI sama SPDC JNT ketika menggunakan resi otomatis apakah harus menggunakan resi yang diansuransikan atau tidak nah ini adalah sebuah empiris yang harus dijadikan pengalaman kita ya pengalaman kita semua terjadi transaksi itu hilang nah dari kasus ini dari kasus ini ternyata terjadi betul barang itu hilang sehingga dari email yang diberikan SUPI ini terjadi pingpong kemudian kita buka lagi chat yang terjadi kepada JNT JNT mengasih kabar ke saya setelah JNT ini saya kirimi lagi ya hasil review saya tentang sudah saya masukkan di channel youtube yang sebelumnya tanggung jawab SUPI dan JNT bagaimana kasus barang hilang saat pengiriman di SUPI menggunakan JNT resi otomatis nah itu sudah saya share channel youtube nya kemudian saya share ya email yang balasan dari SUPI yang akan dikonfirmasi ke JNT lagi jadi ini kita lihat berapa kali konfirmasi JNT SUPI JNT SUPI ini kita lihat profesionalitasnya dia menjanjikan 7 hari tapi saya yakin biasanya 2-3 hari akan dikirim ini adalah menguji sistem jadi sistem harus diuji tentang sebuah kebenarannya dari sinilah kita akan besar memahami sistem empiris sebuah perusahaan sebuah marketplace besar sama ketika di Alibaba eBay terjadi kasus saya melakukan review-review terhadap pengalaman-pengalaman ini karena ini adalah sesuatu yang berharga kita belajar dari kasus kalau barang itu mahal apakah diansuransikan atau tidak itu lebih bagusnya jadi saya marifat bisnis besar dari kasus empiris itu lebih berharga daripada kita mempelajari teori jadi kasus seperti ini kadang-kadang memang kalau nilainya kerugiannya barangnya jutaan ya memang kita hilang resiko tetapi ini adalah pengalaman yang sangat berharga yang harus kita pelajari bersama bahwa di dalam digital marketing itu ada konsekuensi konsekuensi yang harus kita tanggung secara finansial secara moral dan secara sistem coba kita lihat bagaimana pelanggan itu marah-marah ke saya marahnya luar biasa saya dimaki-maki dikira penipu dan seterusnya akhirnya uang saya kembalikan nah sementara barang saya hilang ini adalah dilematis bagi seorang pelapa atau penjual di marketplace ya kalau marketplace-nya ini boncos atau marketplace-nya tidak tanggung jawab atau SPS tidak tidak tanggung jawab maka akan terjadi kehilangan betul jadi kasus barang hilang yang terjadi di supi pada bagian ketiga ini kesimpulannya adalah masih pingpong dari supi ke jnt dari jnt ke supi masih diputar-putar kita lihat ini jawabannya setelah saya bilang diputar-putar nah ini saya saya kirim ini rekaman youtube saya ini chat saya kepada jnt support group ya hari ini saya bikin rekam jejak digital di youtube saya jnt dan supi saling lempar bola terus perkembangan akan saya masukkan di youtube ya ini balasan email dari supi nah saya kirim balasan kemudian yang terjadi adalah lempar bola sembunyi tangan lempar tanggung jawab uang ongkir pelanggan masuk rekening jnt tetapi tanggung jawabnya masih dilempar-lempar begitu dijawab oleh admin jnt karena ini masuk di grup mau gak mau secara emosional dia akan menunjukkan performanya sebagai jnt tentu terhadap seperti ini karena ini saya share di grup maka ini sebagai pembelajaran oke sahabat youtube ternyata kesimpulan daripada kasus barang ini barang yang hilang ini masih dilempar bola dari supi ke jnt jnt ke supi kita lihat perkembangan selanjutnya kita mempelajari sistem dari sebuah kasus adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga yang harus kita pertahankan sehingga itu ketika kita mengalami atau melakukan hal itu maka akan lebih hati-hati lagi pada saat melakukan pengiriman kita menentukan ekspedisi mana yang tepat nah inilah pengalaman berharga saya 10 tahun meribat bisnis bekerja secara digital marketing mengalami empiris begini yang dibesarkan sebenarnya dari empiris bukan karena secara kenulit secara keilmuan melakukan proses-proses pebelajaran tetapi pengalaman seperti inilah yang membesarkan sehingga kita benar-benar teruji dan benar-benar hasilnya itu perfect sehingga apa-apa yang dilakukan kita melakukan sebuah decision maker atau melakukan keputusan atau mengambil sebuah tindakan atau polisi internal internal usaha kita kita menjadi lebih dewasa lebih performanya lebih meyakinkan sehingga kita perusahaan kita akan semakin eksis semakin berkembang di satu sisi mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam internal perusahaan salam sukses salam marifat bisnis ingat handicraft ingat marifat bisnis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati